hello guys welcome back to my youtube channel di konten kali ini mimin akan ngebahas tentang oyuni walaupun di episode 5 kemarin si oyuni ini dikonfirmasi meninggoy tapi mimin punya firasat nih kalau si oyuni ini belum benar-benar meninggoy dan masih hidup oh kau bisa penasaran kan oke langsung aja kita ke pembahasannya eh sebelumnya terus dukung channel ini dulu ya dengan tekan subscribe like dan beri masukan di kolom komentar jangan lupa juga tekan lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi apabila channel ini memposting konten terbarunya Oke jika sudah Mari kita cek it out dinyatakan meninggoy bahkan sampai ada upacara pemakamannya akan tetapi ada banyak hal tentang kemeninggoyan oyuni yang sangat tidak masuk akal seluruh time lainnya juga sangat cacat dan kacau hal ini membuat para netizen tak terkecuali dengan mimin membuat spekuasi kalau sebenarnya si oyuni ini masih hidup buat kalian yang punya spekulasi sama dengan mimin Mari sini kumpul Mari kita buktikan bersama-sama kalian ada yang nyadar gak sih kalau opening the penthouse di season 2 dan di season 3 ini berbeda guys kalian ada yang nyadar gak sih kalau patung yang berperan sebagai oyuni di season 2 ini kakinya masih utuh guys akan tetapi di season 3 kakinya ini patah dapat kita lihat di episode 5 kemarin kita melihat kalau si oyuni ini kakinya patah karena ditabrak oleh mobil akan tetapi saat polisi telah menemukan tubuh oyuni polisi mengatakan kalau kondisi tubuh oyuni ini dalam keadaan utuh guys bahkan tidak cacat sama sekali aneh kan padahal jelas-jelas kita melihat kaki oyuni patah tubuh yang ditemukan oleh polisi itu bukanlah tubuh oyuni melainkan tubuh orang lain mimin yakin nih pasti banyak adegan yang masih belum ditampilkan atau masih dilewati dan akan menjadi cerita flashback di episode-episode berikutnya kita ingat-ingat apakah kalian menyadari saat sekretaris jodangpe mengeluarkan tubuh oyuni dari sungai saat itu dia pergi bersama dengan para penyelam tetapi belum diketahui dengan jelas tiba-tiba sekretaris jodangpe ini menunjukkan hasil laporan tes DNA kepada jodangpe serta langsung memperlihatkan adegan yudong pil saat menemukan oyuni yang sudah berada di bawah patung istanahira sangat menggajau bukan kita masih belum diperlihatkan saat si sekretaris jodangpe ini menemukan oyuni dari sungai nih serta tidak ada scene yang memperlihatkan si sekretaris jodangpe bersama dengan para ajudannya meletakkan si oyuni ini di bawah patung istanahira serta jika kita lihat-lihat si oyuni itu kan jatuh ke sungai ya guys akan tetapi hasil laporan tes DNA yang diberikan sekretaris jodangpe kepada jodangpe itu dalam keadaan baik-baik saja dan tidak basah sama sekali padahal sekretaris jodangpe ini mengatakan kalau dia menemukan laporan hasil pas DNA ini disaku oyuni sih kenapa bisa ya laporan tersebut terlihat baik-baik saja yang curi meletakkan selain itu kenapa tiba-tiba juga sekretaris jodangpe ini bisa memberikan kunci loker bank Logan Lee padahal nih guys sepertinya si oyuni ini nggak mungkin kan ngebawa kunci berangkas tersebut kemana-mana prediksi saya sekretaris jodangpe ini telah bekerja sama dengan oyuni kalian juga tahu sendirikan kalau si sekretaris jodangpe ini diperlakukan semena-mena oleh jodangpe jadi ada teori yang mengatakan kalau saat si sekretaris jodangpe ini mengevakuasi oyuni dari dalam air sebenarnya dia menemukan tubuh oyuni dan segera menyelamatkannya dengan memberikan CPR atau nafas buatan kemudian mengirimnya ke lokasi yang aman dan merawatnya sampai si oyuni ini sembuh setelah itu sekretaris jodangpe ini mengatur rencana dengan membuat boneka palsu yang terlihat seperti oyuni dapat kita lihat saat si oyuni ini akan jatuh ke sungai kita tidak melihat luka apapun di wajahnya akan tetapi saat polisi menemukan tubuh oyuni kita melihat luka di hidung dan di beberapa area wajahnya jika jatuhnya di air sangat tidak mudah bagi oyuni untuk mendapatkan beberapa luka goreng seperti itu bisa jadi tubuh tersebut bukanlah tubuh oyuni melainkan tubuh orang lainnya dan sekretaris jo menggunakan kosmetik untuk membuatnya seperti oyuni ya sepertinya terdengar sangat tidak realistis ya akan tetapi dalam cerita penthouse apa sih yang gak mungkin ya enggak jika kita lihat adegan-adegan kesetiaan si sekretaris jodangpe kepada jodangpe ini sangat-sangat berlebihan ya guys seperti hanya pura-pura kalau mimin si menebak sepertinya sekretaris jo ini beralih haluan ke yudong pil makanya saat-saat sekretaris jodangpe ini bersama dengan yudong pil ia menembak yudong pil dengan tembakan tidur sehingga dia tidak bisa pergi ke patung istana hera mungkin sekretaris jodangpe ini mengetahui rencana jodangpe untuk menjebak yudong pil agar membawa tubuh oyuni ini ke sungai akan tetapi ia mengelur waktu dengan membuat yudong pil tertidur dulu agar bisa menukar tubuh oyuni dengan tubuh boneka palsu atau tubuh orang lain jodangpe menjebak yudong pil agar bisa masuk penjara lagi dan tidak mengancam jodangpe lagi akan tetapi saat adegan tersebut saat adegan yudong pil membuang tubuh oyuni ke sungai tidak diperlihatkan sama sekali tubuh oyuni ya enggak oyuni diperlihatkan tengkurap jadi apakah kalian yakin nih kalau tubuh yang diletakkan yudong pil ke sungai itu tubuhnya oyuni sekretaris jodangpe kemudian membuat video bukti untuk dikirimkan ke jodangpe jadi akhirnya si jodangpe ini percaya kalau oyuni sudah dilemparkan ke dalam sungai tapi sebenarnya saya yakin kalau oyuni sudah berada di tempat yang aman dan sudah diberikan perawatan jadi kesimpulannya si oyuni ini dan si sekretaris jodangpe ini merencanakan sesuatu bersama dan si oyuni ini juga memberikan kunci berangka slogan li kepada si sekretaris jodangpe untuk diberikan kepada jodangpe agar si jodangpe ini tidak curiga apapun kepada sekretarisnya jadi mereka bisa merencanakan menjalankan semua rencananya dengan baik tanpa halangan apapun selalu bagaimana dengan scene adegan flashback cheong sujin saat adegan jatuhnya oyuni tidak dapat kita pungkiri kalau cheong sujin ini merupakan salah satu karakter jahat dalam drama the penthouse so mungkin saja si cheong sujin ini memang melakukannya akan tetapi suatu hari nanti cheong sujin pasti akan menyesalinya karena dapat kita lihat kan guys itu adalah mobil mahal gak mungkin kan gak ada rekamannya kemungkinan suatu hari nanti polisi akan menemukan bukti video dalam mobil yang memperlihatkan cheong sujin yang telah membuat oyuni jatuh ke sungai hal ini akan membuat tamparan keras bagi cheong sujin serta balasan bagi cheong sujin saat orang-orang jahat di drama the penthouse ini mendapatkan karmanya nanti atau bisa jadi juga karena si cheong sujin ini merupakan salah satu karakter utama dalam drama ini bisa jadi cheong sujin bekerja sama dengan oyuni membuat si oyuni ini seakan-akan benar-benar agar si mereka semua bisa menjalankan rencananya sesuai dengan apa yang ia rencanakan gimana nih menurut kalian dapat kita ingat dalam drama sapu ini gak ada kata gak mungkin bahkan orang-orang yang sudah meninggoy bisa hidup lagi jadi kita berharap aja semoga si oyuni ini masih hidup dan berharap terbaik agar si orang-orang jahat dalam drama ini mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan karena ini adalah season terakhir mudah-mudahan ending dari drama ini tidak membagongkan ya guys oke cukup sampai sini dulu ya terima kasih telah tonton video ini sampai habis mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini sampai jumpa di konten selanjutnya bye-bye